Beberapa waktu lalu publik digayarkan dengan informasi seorang wanita di Palembang, Sumatera Selatan yang mengalami mati suri hingga makamnya dibongkar. Ternyata informasi tersebut adalah berita bohong atau hoax. Insiden itu terjadi setelah ada seorang keluarga yang mengaku mendapat bisikan hingga mengalami kesurupan. Video pembongkaran makam perempuan yang disebut mati suri itu sempat viral di media sosial. Dalam narasinya disebutkan jenazah atas nama Yeni 31 tahun mendadak hidup telah dimakamkan. Terkait hal itu, lurah ulu Misrina memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan peristiwa yang beredar di media sosial tidaklah benar. Kejadian bermula saat Yeni meninggal pada minggu 20 Februari lalu, kemudian rencananya akan dimakamkan pukul 4 sore WIB. Namun karena takut akan cuaca, pemakaman dipercepat hingga pukul 2 siang WIB. Mendengar cerita ketua RT, pihak keluarga seolah yakin bahwa almarhumah masih hidup. Mendapat bisikan bahwa almarhumah memberi pesan kepada keluarga jika ia masih hidup. Kemudian setelah mahgrip seorang anggota keluarga Yeni mengalami kesurupan. Keluarga yang kesurupan itu menyebut Yeni masih hidup. Kemudian untuk memastikan hal tersebut, keluarga sepakat untuk menggali lagi kuburan Yeni dan membawa pulang jenazahnya. Setelah diperiksa, Yeni tetap dinyatakan meninggal dunia. Dan akhirnya Yeni kembali dimakamkan. Kasup hukum humas dan pelaporan RSUD Bari, Ruli Apriyadi membenarkan jika almarhumah sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!